Nama saya Yusuf Sutanto, saya adalah pelatih taiji yang sudah cukup lama dan juga menulis banyak buku tentang taiji. Saya lihat memang di saat work from home ini pandemi, banyak orang diminta stay at home, tapi banyak yang tidak ngerti harus berbuat apa. Nah saya mencoba mengisi itu dan akhirnya saya akan mengeluarkan buku, inti sari daripada buku-buku yang pernah saya terbitkan itu. Dan ya lalu setiap pagi saya berlatih taiji. Ya oke sekarang saya mau coba tunjukkan juga bagaimana ruang kerja saya, supaya nanti Anda bisa ada gambaran. Silahkan. Ini buku-buku tentang taiji yang saya terbitkan ya. Ini hanya sebagian kecil daripada buku saya. Yang saya terbitkan masih ada buku-buku lain dengan bidang tentang kepemimpinan, manajemen, kehidupan secara umum lah. Jadi berkembang terus itu ilmunya, dari gerakan untuk kesehatan sampai berubah menjadi membangatur masyarakat, sampai dengan seni memimpin. Nanti ke depan kita coba, saya mau tunjukkan bagaimana gerakan-gerakan taiji ini lah yang setiap pagi saya kerjakan. Jadi banyak saya mengajar taiji pada orang-orang yang bisa memahami arti taiji. Tapi kalau tidak ada, itu dianggap kok gerakan lembut-lembut begitu, bukan seperti warak ya. Tapi ya setelah saya tunjukkan dia berlatih sendiri, bagaimana dengan gerakan yang lembut itu bisa berkeringat. Taiji itu hanya membutuhkan ruang, satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah ke kiri, sampai satu ke kanan. Tadi sudah menunjukkan kapan saya memulai taiji, dan lalu saya dari memulai lalu menulis buku dari 1986. Itu buku sudah saya tulis gitu, dan lalu anda sudah melihat bagaimana gerakan itu tuh. Tentang prinsip-prinsip dasarnya yang penting, ya semoga bisa memberi inspirasi. Dan terima kasih atas perhatian anda semua. Sampai jumpa.